Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat untuk para petani muda Mudah-mudahan sahabat tani semuanya selalu Diberikan kesehatan Sahabat tani semuanya di samping Sebelah saya ini Atau di belakang saya ini adalah Padi Inpari 32 Nah disini saya akan Mau membahas padi inpari 32 kelebihan dan Kekurangannya Nah seperti apa pembahasannya Ayo ikutin terus Nah sahabat tani semuanya Di samping saya ini adalah Padi Inpari 32 Yang saya tanam ini adalah Bibit Lokal atau Setelah label baru Ditanam lagi jadi Dua kali penanaman Jadi disebut lokal Nah sahabat tani semuanya Padi Inpari 32 Ini yaitu Ada keunggulan Dan pasti ada Kekurangan Nah sahabat tani semuanya Disini saya akan Ceritakan dahulu Apa sih keunggulan Padi Inpari 32 ini Nah Keunggulan Padi Inpari 32 ini adalah Jenis padi yang Beranak banyak Nah seperti Di samping saya ini Lihat ya Nah ini Nah ini Anaknya cukup banyak Sekitar 30 Sampai 45 Itu tergantung Pemumpukan Dan jarak tanam Disini Sahabat tani semuanya Perlu dipahami juga Jarak tanam ini Bisa mempengaruhi Dari Hasil Dan anakan Padi tersebut Nah disini Saya menggunakan Jarwo 51 Nah kita akan Lihat disini ya Nah ini kelihatan Ini adalah Jarwo 51 Nah jadi itu Kenapa saya menggunakan Jarwo 51 Disini Sangat direkomendasikan Dan hasilnya Cukup bagus Dengan metode Jarwo 51 Nah ini Kelebihan Padi Inpari 32 Yaitu Di sistem seperti ini Ini sangat Bagus dan cocok Nah Kelebihannya Selanjutnya Yaitu Padi ini Tidak mudah Terserang Penyakit Hawar daun Atau Pucuk yang Terbakar Nah biasanya Padi seumuran Seperti ini Atau Padi mulai bunting Itu Gampang terserang Di pucuknya Sini Itu namanya Hawar daun Biasanya Kuning Sampai ke Coklat-coklatan Nah itu Namanya Hawar daun Ini Tidak mudah Terserang Penyakit itu Nah Terus Kelebihan yang lain Adalah Biji Padi ini Sangat Bagus Atau Disukai Atau Diminati Para Pedagang Atau Para Pembeli Yang Terbiasa Menggunakan Beras Atau Nasi Padi Inpari Inpari 32 Ini Adalah Padi Yang Cukup Pulen Dan Enak Rasanya Jadi itu Kelebihan Selanjutnya Yaitu Tadi Anakan 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 Ini Cukup Banyak Tetapi Disini Tergantung Jarak Tanam Kalau Saya Rekomendasikan Kisaran Jarak 26 cm Sampai 27 cm Jadi Padi Ini Juga Kalau Terlalu Jarang Ini Kurang Apa ya Kurang Maksimal Karena Padi Ini Dia Tidak Apa ya Tidak Megar Megar Itu Apa sih Megar Jadi Padi Ini Nguncup Ke Atas Nah Itu Karena Kalau Nguncup Ke Atas Ini Akan Apa ya Akan Pemicunya Banyak Karena Bemicu Untuk Bagus Itu Luar Biasa Karena Sinar Matahari Itu Walaupun Padi Sudah Mulai Bunting Seperti Ini Sudah Terlihat Masih Terlihat Dari Selah Selah Tanaman Padi Yang Kita Tanam Itu Padi Inparit 32 Ini Itu Kelebihan Kelebahan Padi Inparit 32 Beras Ini Sangat Putih Dan Gabah Ini Besar Jadi Itu Makanya Petani Disini Sangat Suka Menggunakan Bibit Padi Inparit 32 Nah Disamping Kelebihan Pasti Padi Inparit 32 Ini Ada Kekurangannya Kekurangannya Yaitu Biasanya Dia Bisa Terkena Penyakit Busuk Pah Nah Kenapa Ini Bisa Menyerang Tetapi Ini Tidak Mesti Tidak Mesti Terserang Penyakit Ini Tergantung Dari Faktor Cuaca Alhamdulillah Di Padi Atau Di Saat Gunting Seperti Ini Belum Atau Tidak Ada Serangan Penyakit Tidak Ada Serangan Penyakit Busuk Lepah Nah Atau Busuk Batang Nah Kenapa Kekurangan Padi Ini Legam Atau Lebih Rawan Terkena Penyakit Hawar Pelpah Atau Busuk Pelpah Yaitu Karena Batangnya Yang Tidak Mau Megar Jadi Sirkulasi Udara Di Dalam Ini Cukup Panas Kalau Seandainya Cuacanya Kurang Mendukung Jadi Itu Kekurangannya Tetapi Dari Semua Kelebihan Dan Kekurangan Ini Saya Rasa Itu Banyak Kelebihannya Jadi Itu Sahabat Tani Semuanya Nah Mudah Mudahan Tips Ini Atau Pengetahuan Tentang Padi Inparit 32 Kelebihan Dan Kurangannya Sahabat Tani Semuanya Bisa Menyimak Dan Menyimpulkan Padi Ini Seperti Apa Menurut Saya Padi Ini Sangat Bagus Dan Saya Rekomendasikan Untuk Sahabat Sahabat Tani Para Pemula Untuk Coba Menggunakan Padi Inparit 32 Ini Oke Sampai Disini Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Sampai Bersing Sampai Terima kasih.